Sebetulnya yang dicari apa sih gitu ya, yang dicari apa sih misalnya oleh orang seperti Harry Wirawan ini, yang dicari apa? Cuma satu kok, happiness. Pak Arvan, kita menuju ke Whatsapp, sorry, tapi sebelum sampai ke Whatsapp ya, dan tanggapan-tanggapan yang masuk, boleh nggak Pak Arvan jelaskan tadi tuh, bagaimana kita bisa merasakan dan bisa tahu intention, karena ini kan ruang dalam ya, yang tahu kita gitu, tapi kita orang di luar nih gimana? Melihatnya dari buah perbuatan, dari perilaku, arah perilakunya atau bagaimana? Silahkan Pak Arvan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya, intention itu memang area privacy, private area antara kita dengan Tuhan gitu. Jadi yang tahu intention itu hanya kita dengan Tuhan, dan ini mestinya menjadi refleksi kita ya, ketika kita melakukan tindakan kebaikan itu sebenarnya apa sih, niatnya apa sih gitu. Dan kadang-kadang saya sendiri suka merasa malu ya Mbak Ola ya, kalau bicara niat gitu. Saya melakukan tindakan kebaikan gitu ya, kemudian saya pasang di Instagram gitu ya, kemudian saya kadang-kadang tuh suka ada refleksi gitu, ini sebenarnya ini pencitraan gitu ya. Saya sendiri suka banyak dapat feedback dari diri saya sendiri gitu, ini sebenarnya ini ngapain ya saya pasang di Instagram ini, ini pencitraan nih sebenarnya gitu. Gitu ya, jadi itu ketika kita selalu masuk ke dalam ruang dalam, kita seringkali mendapatkan feedback yang seperti itu. Bahwa sebetulnya kita seringkali merasa malu karena banyak dari apa yang kita lakukan yang baik-baik itu, ternyata semata-mata untuk kepentingan kita sendiri sebenarnya gitu. Ya, jadi itu saya rasanya kayak tertampar gitu ya, kalau udah melakukan refleksi itu kayak tertampar gitu ya Mbak Ola. Dan ini mestinya menjadi agenda kita setiap hari Mbak Ola, melakukan refleksi ini. Nah, itu tadi private area gitu, hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Tetapi sebetulnya orang, orang tidak akan tahu niat kita yang sebenarnya. Tapi orang kan bisa menebak ini arahnya apa gitu, bener gak Mbak Ola? Misalnya gini lah, ada orang sekarang yang mulai masang-masang poster tuh, gitu ya. Poster apapun ya, yang menggambarkan dirinya dan sebagainya, banyak sekali posternya di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira orang bisa menebak gak kira-kira niatnya apa, Mbak Ola? Ya, sudah. Ya, udah ketahuan. Kayaknya ini persiapan dirinya untuk diingat gitu ya dalam sebuah ajang lah gitu. Betul, ya itu kan. Ya, orang itu bisa mengatakan, oh saya cuma ingin menyapa masyarakat dan sebagainya. Itu bisa saja gitu. Tapi kan orang selalu menebak niat seseorang gitu. Misalnya mendadak ada seseorang yang mengirim WA ke Mbak Ola ya, berkenalan dan sebagainya. Kemudian tahu-tahu ngajak makan siang. Mbak, kita bisa makan siang gak Mbak? Pertanyaan Mbak Ola apa? Wow. Ya, ini ada apa ya? Kan baru kenal banget ya. Niatnya apa nih? Niatnya apa nih? Niatnya apa? Selalu pertanyaan orang setiap hari itu adalah niatnya apa? Dan orang hanya akan menduga-duga gitu. Niatnya apa sebetulnya? Kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak boleh mengatakan niat kamu ini. Tapi niat orang itu bisa kebaca kok sebenarnya gitu. Karena kita itu diperlengkapi oleh Tuhan radar untuk bisa mendeteksi niat seseorang. Dan radar itu penting untuk menjaga diri kita. Jadi Tuhan memang memperlengkapi kita dengan radar itu sebagai perlindungan diri gitu. Sehingga kita selalu menduga-duga nih niatnya apa nih? Kalau niatnya kayaknya mencelakakan saya misalnya, saya tidak akan mau makan siang sama dia. Kan seperti itu. Itu Mbak Ola. Jadi niat-niat itu bisa kebaca sebetulnya. Dan niat itu memang radar yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Setiap orang itu dilengkapi radar untuk bisa membaca niat. Paling tidak menebak niat seseorang. Artinya ini untuk persiapan kan, untuk antisipasi gitu ya. Betul. Baik. Pak Arvan, kalau begitu mari kita masuk lebih dalam lagi ya. Tentang menjawab pertanyaan mengapa orang baik bisa, sorry bukan orang baik, orang religius ya bisa berbuat jahat. Apakah kalau menurut Pak Arvan, apa poin-poin yang membuat orang religius ini bisa jatuh dan berbuat jahat? Karena satu ya orang ya sudah melihat dia ya dalam posisi yang baik orangnya, sehingga dia leluasa gitu ya. Sebetulnya yang dicari apa sih gitu ya? Yang dicari apa sih misalnya oleh orang seperti Harry Wirawan ini? Yang dicari apa? Cuma satu kok, happiness. Yang dicari oleh Harry Wirawan itu adalah happiness. Nah happiness itu diterjemahkan oleh Harry Wirawan sebagai mendapatkan, dalam hal ini ya, kepuasan seks semaksimal mungkin gitu. Dengan cara-cara yang terlindungi gitu. Sehingga dia tidak harus bertanggung jawab. Tapi dia mendapatkan kepuasan seks yang maksimal. Itulah definisi Harry Wirawan mengenai yang namanya happiness. Tapi ujung-ujungnya yang dicari apa sih? Happiness. Kebahagiaan ya Pak Arvan. Kebahagiaan. Tapi dia menerjemahkan kebahagiaan seperti itu. Beda dengan yang kita terjemahkan dalam talk show kita ini kan begitu. Nah kemudian pertanyaannya, tapi apa dia nggak berpikir mengenai konsekuensi ya gitu kan? Kan sebetulnya itu apalagi terjadi bertahun-tahun kan ujungnya pasti akan terbongkar kan gitu. Pertanyaannya, dia berpikir nggak sih mengenai konsekuensi? Dia takut nggak sih? Dia punya rasa bersalah nggak sih? Dan dari hasil perlindungan saya, saya akan mengatakan tidak. Jadi ada loh orang yang otaknya itu sudah dikuasai oleh hasrat, oleh keinginan, oleh nafsu gitu. Dan ketika otak kita sudah dikuasai oleh hasrat, oleh keinginan, oleh nafsu, maka yang paling penting bagi kita adalah masa sekarang. Soal keinginan itu soal nanti. Nah, jangankan kita bicara perbuatan jahat ya Mbak Ola ya. Kita bicara perbuatan kita sehari-hari deh. Misalnya ada orang yang sedang diet. Sedang diet kolesterol misalnya Mbak Ola. Tapi kemudian dia menghadiri jamuan makan, di mana makanan-makanan di situ lezat-lezat, enak-enak, dan berkolesterol tinggi. Nah, dia cannot resist temptation gitu. Nggak bisa menahan gejolak dirinya untuk nyobain makanan itu kan. Apakah dia tahu mengenai konsekuensinya bahwa nanti kolesterolnya tinggi dan seterusnya? Tahu, tapi dia tidak memikirkan itu. Ketika dia melakukan, ketika dia makan, dia tidak memikirkan itu. Dia mengatakan, ah itu soal nanti. Jadi, dipikirinnya nanti. Kalau terjadi sesuatu, nanti saya akan mencari cara untuk menyelesaikan. Tapi nanti. Kan kalau kolesterol tinggi, ya tinggal makan obat. Istilahnya begitu. Jadi, saya menyelesaikan masalah itu yang ada di depan saya dulu. Saya nggak berpikir mengenai konsekuensi. Nah, padahal kan yang mencegah orang dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sesungguhnya kan adalah konsekuensi. Oh, nanti kalau ketahuan gimana nih? Nanti kalau ketangkep gimana nih? Nanti kalau orang lapor gimana nih? Apalagi ini sampai 12 orang dan bertahun-tahun. Kan mestinya dia mikir konsekuensi kan? Mestinya. Tapi ternyata dia tahu konsekuensi. Tapi dia tidak memikirkan itu. Karena yang paling penting bagi dia saat itu adalah happiness. Dan happiness itu diterjemahkan sebagai kenikmatan seks saat ini. Sama saja tadi. Nanti kalau kolesterol saya tinggi gimana? Ah, ntar aja deh. Nanti dipikirin nanti. Kan kalau kolesterol tinggi bisa makan obat kolesterol. Jadi, dia mikirnya itu satu-satu gitu. Nah, ini juga nanti kalau dilihat dalam kaitannya dengan neuroscience. Saya juga baca beberapa literatur neuroscience bahwa. Jadi, orang-orang ini tidak merasa takut. Tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena ada defisit dalam sirkuit-sirkuit di amikdala. Oke. Jadi, secara natural juga ada sesuatu yang terjadi di otaknya. Oke. Jadi, otak kita itu kan penuh dengan ratusan ribuan atau bahkan jutaan benang-benang yang sangat tipis gitu. Sirkuit-sirkuit yang sangat tipis. Nah, orang-orang yang mengalami seperti ini. Dia sudah ada bagian-bagian dari sirkuit itu yang mengalami defisit gitu. Sirkuit dalam sistem limbiknya. Sistem limbik ini adalah sistem yang mengatur perasaan. Di dalamnya ada amikdala dan sebagainya gitu. Jadi, ketika dia melakukan itu memang dia seperti mati rasa gitu. Jadi, dia melihat orang lain itu bukan sebagai manusia, tetapi hanya sebagai sesuatu. Hanya sebagai objek gitu. Kamu adalah objek untuk memuaskan diri saya. Kamu bukan manusia, kamu bukan manusia, tapi kamu objek untuk memuaskan diri saya. Jadi, tidak ada lagi yang namanya empati, rasa bersalah, rasa malu, dan sebagainya. Karena kalau dilihat dari neuroscience-nya, ada sirkuit dalam, ada defisit dalam sirkuit-sirkuit kita di amikdala gitu. Seperti itu. Itu dari sisi neuroscience-nya. Tapi, dari sisi kita bicara mengenai spiritualitas, orang yang spiritual itu adalah orang yang selalu melihat konsekuensi. Dan konsekuensi yang paling dalam itu adalah yang terjadi di akhirat, Mbak Wala. Iya kan? Kita bisa lolos di dunia, bisa lolos nih. Tapi, di sana belum tentu. Di sana belum tentu. Nah, itu kan sangat jauh. Itu kan bicara konsekuensi. Jadi, spiritualitas itu selalu berkaitan dengan konsekuensi. Nah, orang yang seperti ini, boro-boro spiritualitas yang kaitan dengan akhirat. Akhirat itu terlalu panjang buat dia gitu. Ntar aja dipikirin gitu. Jangankan akhirat yang terjadi besok saja, bulan depan saja, dia nggak pikirin sekarang. Nanti aja deh, mikirinnya. Nanti, kita cari solusi nanti. Kita cari jalan keluar nanti. Yang penting nikmat dulu. Yang penting happiness. Nah, kira-kira begitu, Mbak Wala. Oke. Baik. Pak Arvan, berarti, artinya berpikir tentang dampak jangka panjangnya nih nggak dipergunakan begitu ya. Nggak jalan gitu ya. Nggak jalan, iya. Baik. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax